mengenai analisis transaksi persamaan dasar akutansi untuk kelas 12 banyak yang belum paham seperti yang tadi akan akutansi terlihatnya sangat sulis sangat sulit ya menulisnya pun agak berjajar bagaimana kalian dapat memahami ya tadi ya analogikan kalian itu atau posisikan kalian sebagai seorang bendahara dalam suatu perusahaan atau bendahara di dalam sekolah ataupun bendahara yang lainnya posisikan intinya posisikan kalian sebagai seorang bendahara agar mudah dapat dipahami oleh diri kita sendiri kemudian jangan menjadikan akutansi itu sebagai beban pada suatu pelajaran tapi pakai logika jadi kalau kita menggunakan uang itu pakai logika memberi dan menerima itu dan menyimpan itu pakainya logika ya jadi bukan bayangan jadi sangat mudah lanjut dalam persamaan dasar akutansi itu rumusnya itu ada harta utang modal dan pendapatan kemudian beban harta itu dapat dikelompokkan atau dikelompokkan ada kas kemudian pihutang perlengkapan perawatan dan kendaraan kas itu berkaitan dengan keluar atau penerimaan uang itu atau alurnya ketika kita membeli pasti adanya di kas berarti kasnya itu adanya pengeluaran omur pihutang-pihutang itu ketika kita telah misalkan contohnya memberikan jasa tetapi orang itu belum memberikan kewajibannya kepada kita itu disebutnya pihutang kemudian perlengkapan perlengkapan itu perlatan atau sama ya perlatan perlengkapan kalau perlengkapan itu perlengkapan yang barang yang cepat habis pakai kalau perlatan itu yang umurnya itu lebih dari satu tahun kemudian kendaraan itu ya transportasi itu bagian dari harta kemudian utang utang itu merupakan bisa saja kayak utang usaha kalian sebelum usaha itu biasanya misalkan utang di bank itu ada utang usaha utang bank biasanya antar usaha atau mitra itu utang usaha atau dalam kita meminjam itu ada bank itu namanya utang bank kemudian modal modal itu biasanya kita ada di awal pemberian jadi kita sebelum menjadikan suatu perusahaan kita memberikan modal dalam perusahaannya perusahaan sebesar 20 juta untuk apa? untuk membangun untuk membeli perlahatan itu modal awal kemudian price price itu sama dengan pengambilan pribadi atau ketika kita memiliki perusahaan pemilik kita membutuhkan uang untuk apa? untuk kepentingan pribadi nah jadi si pemilik itu berhak mengambil atau meminta karena dia membutuhkan suatu keperluan atau kepentingan itu namanya price pengambilan pribadi seorang pemiliknya kemudian pendapatan pendapatan itu segala sesuatu hak atau kewajiban yang telah diberikan oleh perusahaan kemudian mendapatkan penghasilan itu namanya pendapatan kemudian beban beban itu segala sesuatu yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tujuannya sebagai tanggung jawab contohnya kayak misalkan beban gaji beban sewa beban ikan beban listrik dan lain-lain itu termasih dalam beban jadi masih banyak ya beban nah harta kita lihat nih dalam akun harta nih kas, witam, pengkapan, peralatan, pendaraan akan bertambah di debit debit ingat ya harta bertambah di debit kemudian akan berkurang di kredit itu harta kas akan berkurang di kredit pertamanya di mana di debit kemudian utang akan bertambah di kredit jadi antara utang modal dan pendapatan hal tiga ini bertambah di kredit kemudian bertambah di debit jadi ingat ya tiga hal ini bertambah di kredit utang modal pendapatan itu bertambahnya di sebelah kredit atau sebelah kanan sedangkan utang modal dan pendapatan tiga hal ini akan berkurang di debit ya kemudian beban beban akan bertambah di debit beban gaji bon sewa semuanya itu akan bertambah di debit sedangkan berkurang di kredit jadi 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 misalkan contoh perusahaan A mengeluarkan gaji karyawannya satu juta berarti bebannya itu bertambah di debit jadi akun itu rumusnya itu ya harta utang modal pendapatan dan beban dimana hal itu ada yang namanya akunnya ini harta utang modal pendapatan beban ini bertambah dan berkurang itu pasti bertambah dan berkurang dua hal ini bertambah itu namanya ke debit berkurang kalau harta ke kredit tapi kenapa beda utang modal pendapatan itu kenapa bertambah di kredit karena tiga hal ini termasuk dari bagian dari kredit dimana penambahannya akan masuk dalam kas ngerti ya contohnya misalkan utang suatu perusahaan A meminjam uang ke bank sebesar 10 juta nah bertambahnya utang itu ada di kredit kasnya masuk di debit bertambahnya di kredit seperti itu nah ini rumus akun secara mudahnya nih akun plus dan min harta harta bertambah di debit kurangnya di kredit utang modal dan pendapatan di bertambahnya di kredit 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 kemudian berguna di debit di sebelah kanan kemudian beban bertambah di debit sedangkan akan berkurang di kredit jelas ya nah lanjut kita pada contoh soal ya pak doni mendirikan usaha servis komputer bernama doni servis kom berikut perupakan transaksi yang terjadi pada bulan agustus 2010 pada tanggal 1 nih pak doni menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta sebagai modal awal kata kuncinya menyetorkan uangnya ke perusahaan berarti perusahaan itu akan menerima uang masuknya kemana kas nah ini kas kas bertambah dan kata kuncinya dicari modal oh berarti di kredit tadi kan kita lihat ini nih nih kita lihat ini ya modal bertambah di kredit berkurang di debit ya lanjut jadi pak doni menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 20 juta jadi masuk kas kata kuncinya dicari modal berarti modal bertambah di kredit lihat ya tuh modal bertambah di kredit bertambah di kredit kemudian tanggal 2 tulis perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta berarti ingat tadi utang modal pendapatan bertambah di kredit ini kata kuncinya berarti meminjam uang berarti utang bank berarti di kredit apa yang bertambah ini kan meminjam otomatis kalau kita meminjam uang pasti apa yang bertambah di kitanya duitnya masuk kemana ke kas jadi kas bertambah utangnya berada di kredit karena bertambahnya utang modal dan pendapatan itu ada di kredit 10 juta tulis kemudian tanggal 3 membeli peralatan komputer seharga 4 juta secara tunai otomatis apa yang bertambah tadi peralatan itu masuk dalam akun akun harta ya kas piutang perlengkapan peralatan kendaraan itu termasuk akun harta harta bertambah di debit berkurang di kredit jadi peralatan bertambah 4 juta apa yang berkurang karena ini secara tunai berarti kasnya berkurang di kredit kemudian tanggal 4 pak doni mengambil uang kas untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta pengambilan uang kas untuk keperluan pribadi berarti berkurang kasnya berkurang pengambilan pribadi sama dengan price bertambah modal ini bagian dari modal ya modal itu bertambah di kredit 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 kasnya karena ini diambil dari kas perusahaan maka akan berkurang kasnya jadi di kredit kas berkurang pricenya bertambah lanjut nomor 5 tadi ya kraft itu berkurang ya karena kraft itu kan diambil diambil jadi berkurangnya di debit kasnya karena ada pengambilan uang dalam perusahaan maka kasnya akan berkurang di kredit setiap kas pengambilnya itu pasti akan berkurang dan bertambah jadi kalau bertambahnya di debit kas itu berkurangnya di kredit kalau price bertambah di debit berkurang di kredit kenapa ini privenya di debit karena ini berkurang kan ada pengambilan keperluan pribadi jadi bertambah berkurang di debit kasnya bertambah atau berkurang di kredit kemudian tanggal 5 membayar gaji pegawai sebesar 1 juta jadi pak doni ini memberikan gaji kepada pegawainya sudah 1 bulan 1 juta 1 juta berarti beban gaji beban ingat ya rumusnya beban itu bertambah di debit beban 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 gaji sewa iklan listrik dan lain-lain beban bertambah di debit berkurang di kredit jadi beban gaji bertambah di debit kemudian karena adanya pengambilan gaji atau dikeluarkan untuk membayar pegawai maka kasnya akan berkurang sebesar 1 juta kemudian pada tanggal 6 pak doni menerima pendapatan servis komputer sebesar 6 juta menerima pendapatan berarti menerima ketika kita menerima uang berarti kas kita akan bertambah di mana di debit kemudian pendapatan itu rumusnya kata kuncinya ini pendapatan pendapatan itu bertambah di kredit jadi bertambah jelas kemudian total debit berapa kredit berapa totalnya ini pak doni dalam perusahaan dunia servis kom 42 juta kredit 42 juta dan ini harus seimbang kalau diantara salah satunya tidak seimbang maka adanya pencatatan kesalahan pencatatan adanya kesalahan pencatatan jelas ya dan ini dikasih oleh oleh olibu ya kalian kerjakan di rumah dicatat di buku catatan ekonomi tugas soal satunya silahkan ini dibaca atau dicatat atau di screenshot di foto terserah kemudian alurnya seperti ini ada judulnya kemudian ada judulnya apa setiap penjudulan itu di akhir bulan atau akhir periode nah ini contohnya ya harus seperti ini ref ini adalah referensi atau kode jadi untuk memudahkan pembukuan oke jelas semoga kalian dapat memahami terima kasih sekian dari ibu kami kita harus ucapkan Alhamdulillah semoga bermanfaat bagi diri kita dan memudahkan pencatatan akutansi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa